Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklaim telah berhasil menyelamatkan uang negara dari penanganan perkara pidana tindak pencucian uang senilai Rp525.415.553.599 sepanjang tahun 2023. Sementara dari laporan gratifikasi sepanjang tahun 2023, KPK juga telah menerima sebanyak 3.703 laporan dengan 4.357 objek gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp20,7 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp11,1 miliar ditetapkan sebagai milik negara. Dalam siaran pers pada selasa 16 Januari 2023 di Gedung KPK Jakarta, KPK merilis secara resmi kinerja dan capaian KPK di tahun 2023. Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolangu, mengatakan selama tahun 2023, KPK telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan sebanyak 127 perkara, penyelidikan 161, penuntutan 129 perkara, eksekusi 124 perkara, dan inkrah sebanyak 94 perkara. Nawawi menyebut, semua penanganan perkara di KPK salah satunya bermula dari adanya aduan dari masyarakat. Lebih lanjut, Nawawi menjelaskan selama tahun 2023, KPK menerima laporan sebanyak 5.079 aduan masyarakat, di mana 690 diantaranya belum ditindak lanjuti atau diarsipkan. Sedangkan 4.389 laporan sudah dilakukan verifikasi. Dari 4.389 laporan yang sudah terverifikasi, 3 laporan sudah diteruskan ke eksternal, 9 laporan diteruskan ke internal, 2 laporan masih proses verifikasi, dan 2.413 laporan belum dapat ditindak lanjuti. Dari semua aduan yang diterima sepanjang tahun 2023, Nawawi menyebut terdapat 5 daerah dengan jumlah laporan terbanyak. Yang pertama dari DKI Jakarta dan Pusat sebanyak 759 laporan. Di Susul, Jawa Barat 483 laporan, kemudian Jawa Timur 430 laporan, Sumatera Utara 354 laporan, dan Jawa Tengah 270 laporan. Dari penanganan perkara tersebut, KPK diantaranya melakukan 8 giat tangkap tangan. Selain itu, selama tahun 2023, KPK juga telah mengembangkan penanganan pidana tindak pencucian uang. Dengan menetapkan 8 tersangka, diantaranya Muhammad Syahrir dengan kasus swap dan gratifikasi perizinan di Pemprov Riau. Almarhum Lukas NMB dan Rijatono Laka, kasus gratifikasi Pemprov Papua. Kemudian ada Rafael Alun Trisambudo dan Adi Pramuno, kasus gratifikasi Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan. Catur Prabowo, kasus pengadaan fiktif di PT Amartakarya. Dan terakhir, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Linpo, kasus pemerasan di Kementerian Pertanian. Dari sejumlah penanganan kasus tersebut, KPK mengklaim berhasil melakukan aset recovery sebesar Rp525.415.553.599. Aset recovery menjadi salah satu sumbang sih nyata hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak PNBK. Sementara itu, untuk laporan gratifikasi sepanjang tahun 2023, KPK telah menerima sebanyak Rp3.703 laporan dengan Rp4.357 obyek gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp20,7 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp11,1 miliar ditetapkan sebagai milik negara. Selama 2023, KPK juga telah mengembangkan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Sejumlah delapan kegiatan dengan tersangka. Yang pertama, Muhammad Syahrir dari TPK Suwap dan gratifikasi perizinan di Pemprov Riau. Kedua, Gazal Basaleh dari TPK Suwap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Ketiga, Almarhum Lukas NMB dari TPK Gratifikasi di Pemprov Papua. Empat, Ria Tono Laka dari TPK Gratifikasi di Pemprov Papua. Kelima, Rafael Aluntri Sambodo dari Gratifikasi di Dijen Pajak Kementerian Keuangan. Enam, Andi Pramono dari TPK Gratifikasi di Dijen Pajak Kementerian Keuangan. Ketujuh, Catur Prabowo dari TPK Pengadaan Fiktif pada PT Amartakarya. Dan kedelapan, Sahrul Yassin Limpo dari TPK Pemerasan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ketujuh, kemudian dari sejumlah penanganan perkara di atas, KPK berhasil melakukan aset recovery sebesar Rp524.415.553 rupiah. Aset recovery menjadi salah satu sumbang sinyata hasil pemerantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak. Selama 2023, KPK menerima 3.703 laporan dengan 4.357 objek gratifikasi senilai total Rp20.784.309.246.000. Dari jumlah tersebut yang ditetapkan sebagai milik negara senilai Rp11.157.038.179.